Viral di media sosial, video beberapa unit mobil truk sawit dirusak di Kumpehulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pengurusakan truk sawit ini diduga dilakukan oleh warga sekitar pada malam hari Jumat 8 November 2024. Peristiwa ini diduga terjadi merupakan imbas dari penangkapan warga terkait kasus pencurian kelapa sawit milik PT. FPIL. Menurut informasi yang beredar di media sosial, kejadian tersebut bermula setelah pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian kelapa sawit di wilayah tersebut. Masa yang merasa emosi akibat penangkapan itu kemudian melampiaskan kekesalan mereka dengan merusak beberapa kendaraan yang diduga milik pihak yang terkait dengan kejadian tersebut. Video beberapa unit mobil truk yang dipecahkan kacanya sekaligus dirusak pun viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar terlihat beberapa kendaraan rusak parah akibat kerusakan. Sementara suasana di lokasi terlihat sepi, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut. Pihak PT. FPIL juga belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian pencurian kelapa sawit yang diduga menjadi latar belakang insiden tersebut. Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden yang melibatkan amuk masa di berbagai daerah yang seringkali dipicu oleh isu-isu sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan. Atas kejadian ini warga dihimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan tim Tribun Jambi.com masih meminta keterangan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Terima kasih.